Beda ya dengan Pak Mi Cino itu ya Pak Mi Tiongkwa itu ya. Karena memang dia cara masaknya juga beda. Nah coba lihat. Wah aromanya ya harum banget. Dari kejauhan itu sudah kecium. Pak Dul, terus kunti kabar ipun. Baik, baik. Nyonsunggal Pak. Tapi ini ya, kami godok. Pak Dul. Sekarang Pak Haji Dul. Soalnya sudah munggah kaji dia ya. Nah, mie godoknya dia ya. Mie jowonya itu enak Pak Ketut. Ada mie gorengnya juga ya. Nah, penyajiannya seperti ini ya. Dari jauh aromanya sudah kecium. Dan dari deket makin kecium lagi ya. Aroma yang kenceng itu aroma bawang putih. Aroma kaldu ayam. Lalu ini dia. Lalu ini dia. Ini yang namanya seledri ya. Yang dicacahin dia. Aromanya itu cakep sekali. Enak sekali. Memang yang namanya mie jowo itu beda ya dengan bakmi cino dia. Bakmi Tiongkwa dia. Karena memang dia cara masaknya juga beda. Nah, coba lihat. Dia lebih, kelihatan lebih encer gitu ya. Coba. Wih. Wah. Ini dia. Makanan sederhana. Tapi memang enak banget ya. Enak banget. Nah, memang yang paling penting di sini adalah kuahnya. Jadi jangan sampai kita tidak makan kuahnya. Wow. Segar gitu ya. Seolah-olah tidak ada minyaknya. Padahal ini juga pakai minyak sedikit sekali ya. Tapi rasa kaldu-nya lebih menonjol. Untuk memberikan kontras ya. Karena ini mie godok. Berkuah lembut gitu ya. Nah, saya pesen lauknya itu yang agak crispy gitu. Ini adalah brutu goreng. Brutgor atau tigor. Eh, bukan tigor. Tugor. Brutu goreng. Nah, tapi dia potong-potong gitu ya. Jadi dia lebih garing gitu. Kalau enggak ya, biar akan terasa berlemak sel ini. Sedangkan kalau sudah seperti ini, dia lebih terasa crispy. Wow. Brutunya enak banget. Baru sekali ini ya, saya nemu satu pairing-nya ya, match-nya mie godok, yaitu brutu goreng. Ternyata enak banget. Nah, minumnya ini wedang serbat. Wedang serbat itu juga terkenal ya. Ini bikinnya dari jahe sama gula merah gitu ya. Ini khas Jawa Tengah lah gitu ya. Jawa Timur juga ada. Cocok untuk malam-malam gitu dia. Supaya perut enggak kembung, enggak masuk angin. Sub indo by broth3rmax